JEDA KOMPETISI SAAT VIVA MEACH DAY PCS Semarang akan menghadapi tim asal Malaysia Selangor FC dalam pertandingan yang bertajuk Laga Pas Seduluran. Pertandingan PCS melawan Selangor FC akan berlangsung Minggu 10 September di Stadion Jati Diri, Semarang yang akan dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. CEO PCS Yoyo Osukawi mengatakan Laga Pas Seduluran karena kedua tim, PCS maupun Selangor FC, sama-sama ingin membangun hubungan baik dalam dunia sapak bola ke depannya. Apalagi kedua tim sama-sama memiliki story yang cukup panjang di kancah sapak bola negara masing-masing. Hari Minggu 10 September, kami akan menghadapi Selangor FC dalam Laga Pas Seduluran di Stadion Jati Diri. Pertandingan itu untuk membangun hubungan antara kedua tim dan mengisi judia waktu FIFA Match Day, ujar CEO PCS Yoyo Osukawi. Selain itu, Laga tersebut juga akan dimaksimalkan tim pelatih untuk mematangkan strategi dan menjaga mental bertanding para pemain. Apalagi Selangor FC merupakan salah satu tim kuat dari negeri jiran, Malaysia. Ini menjadi kesempatan para pemain PCS Semarang yang belum mendapatkan menit bermain untuk bisa tampil dan dilihat kemampuannya, tuturnya. Saat ini Selangor FC peringkat dua di Malaysia Super League dengan 49 poin. Sekuat arahan pelatih Tan Cheng Ho ini berada di bawah Johor Daru Tasim di posisi pertama dengan 61 poin. Di laga terakhir sebelum melawan PCS, mereka Selangor FC menang telak 11-2 atas Kelantan. Pelatih Tan Cheng Ho sudah sejak musim 2021-2022 menjadi pelatih Selangor FC. Dalam lima musim terakhir, Selangor FC selalu berada di posisi lima besar kelas main Malaysia Super League. Di atas kortas PCS Semarang diprediksi akan tampil dengan formasi 4-2-3-1. Beberapa pemain inti dapat diandalkan sejak awal laga, seperti Carlos Fortis yang diplot jadi ujung tombak. Sementara itu, Selangor FC berpeluang turun dengan skema 4-4-2. Duet, Richmond Boyke, dan Iron Delphal bisa dijadikan tumpuan. PCS jelas perlu bersiap saat hendak menjamu Selangor FC. Pasalnya Laskar Mahesha Jenar kemungkinan tidak bisa diperkuat beberapa nama andalan. Sebut saja Wahyu Prasetyo dan Alvendra Dewanga yang harus memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk melawan Turmenistan di FIFA Matchday.